jadi ini adalah lubang untuk menanam calon untuk penanaman durian teman-teman ukurannya seperti ini belawaannya ada sepuluh aku khawatir, sepuluh sepuluh, sepuluh, sepuluh saya mau nukis 1 meter, 1 meter jeruni setengah meter itu adalah belawaan di tonggomu jaraknya 5 meter itu enggak ada di sini duriannya, insya Allah pilihannya ini senior durian masjubat aja lagi jenisnya? bawar duriannya ya duduk bawar loro terus musangkingi lima yang telur duri hitam lima yang telur musangking guys nanti kita lihat proses penanamannya simak ya sampai habis khusus untuk kalian para pemula yang ingin menanam pohon durian biar pohon duriannya meskipun ditanam di dataran rendah tetap tetap bisa berkembang dengan bagus jadi, lemai gembur kan oh itu masih cepat tapi, duduknya itu tidak mudah itu tidak mudah kan? tidak oh, tidak mudah oh itu saya mau duduknya ya oh itu kan mudah kalau sampai lemah durian ya? tidak ya? jadi, kalau duduknya itu duduknya itu duduknya itu kamu mau duduknya sampai ini ya? lebar oh, ditambah ini lebar sampai lebar masjub duduk di duduknya yang lemah dan durian itu duduknya sampai ini di tahun duduknya itu besar di tahun sedih tapi, jadinya ini pakwi gede jadi, duduk sampai lemah jadi, panggah bumi tidak ya, ini pertama kali dikasih poradan dulu hmm, kaceng-kaceng benar apa? 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 ini pulau pulau apa ini? pulau 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 hehehe apa yang sama pulau sendiri berapa tapi sehingga ini kayak ini oh nah ini ini peletakan apa penanaman? penanaman oh iya ah 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 Halo guys, ini jadi penanaman perdana untuk bibit durian, sekarang ini bibitnya bibit durian, ini bibitnya bawor, bukan bawor ya, bawor itu ciri khasnya merundeg, katanya beliau Mas Joget ya, bunti, rincip-rincip ada musangking guys, musang, lagi caranya yang dibidu, ini siap 1,2,3, coba ini yang berapa? jadi memang harus diletakkan tegak ya guys, jangan sampai miring, petaan itu memang gigi, umurnya kan juga gembur, yang besar kan gembur, memang sekarang itu yang 99 halal, itu nanam-nanam di tempatnya sendiri guys, kalau kita itu nggak nanam seperti dagang, itu biasanya kepleset guys, kehalalannya kurang, timbangan ini ya, kalau itu di PNS, ya kadang di negara itu kecampuran karubhacek, oke, miras kan juga rasul rato, nah singgna halal, amal uranjulin bi-iadihilah ya beliau nya ya, namal dengan tangannya, barukah, bercocok tanam itu barukah walaupun Rasulullah itu tidak bukanlah petanam petani beliau pedagang tapi masyarakat itu termasuk disebutkan kancing nabi termasuk yang barukah kita bukti sekarang guys ya barukah ini kalau tidak apa anda mau jadi apa jadi lurah lurah kalau tidak mau duit biar jadi apa nih saya kerjaan cengpen apa pura ini ini apa ini 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 satu pohon sudah berhasil ditanam dan caranya sebenarnya gundukannya ini kurang tinggi ya karena masih kekurangan tanah jadinya seharusnya gundukannya ini kurang lebar dan kurang tinggi dan nanti akan dijadikan tanah lagi oke soal itu kalian sudah ngerti langsung saja kita melakukan proses penyiraman dan nanti kita penyiraman dan sekarang jalan kaya yuk enggak saya senti Jadi sebenarnya ini ada 10 bibit pohon durian lagi yang akan kita tanam besok Intinya tutorial tadi, tutorial apa ini? Proses penanamannya kalian sudah bisa lihat Pekerjaan itu kalau ingin tenang, jadi petani, roh-roh, roh-roh, kena-kenaan ayam Tapi kalau ingin langsung di bisnis bos, terutama kalau jari ini masjid, jadi bisnis Kurau, ya, open bio, bayaran, apa bio itu bayarannya orang, orang umum Nah, ini petani plus ustadz muda Bois, nama-nama ini harus ikut kok ya Dan biar, dan Ini orang nazis, ini ya, berkontaminasi harus Nazis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax